Hai kita udah sampai di puncak keduanya ini telingkut triangulasi jadi tadi nah apa puncak pertama ya tadi pecahnya ini nyusul dia punya keduanya di sana habisin ini triangulasi nya disini ketinggiannya 3142 mdpl kalau sepantingnya lewat sana kalau sebelum kalian tonton video ini jangan lupa di subscribe dulu ya kali ini aku mau ngajakin kalian buat mendaki virtual bareng aku di merbabu via selo selamat menyaksikan kita mendaki bareng Eca ini Eca ini Eca terus ini adiknya Eca sama strofi cowok sendiri kita berhenti ke warung gunung mau sarapan dulu dan itu pemandangan gunung merapinya Wow gagal banget makan soto dulu guys sarapan udah mau habis ini buat beli nanti canggung di atas di nasi sama lauk enggak pakai enggak pakai enggak masih ninter di atas regista Giga masih masih ada gitu lagi jadi ini buat penitipan monter gitu ya Oh tiket masuk Oke ternyata banyak yang naik hari ini kan hari weekend tapi ternyata banyak banget yang naik jangan lupa popping dulu kalau kesini guys kita udah sampai di kalau kita ngomong-ngomong terakhiran nanti beskainnya naik kesana guys dan ini temen-temen baru beli gini disini Hai sarah silahkan musik Hai ya kita mau ambil checklist dulu tadi buka jam 8 sekarang udah jam 9 hari ini baik banget yang naik gunung uh padahal lebih deh yang bisa iklis disitu pada mantri kalau cokie-cokie itu yang paling ribet cokie-cokie kan satu tek itu ada empat ada lima nanti di tengah dulu nanti dihitung pediginya 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 ya nih karena kita salah booking malah bookingnya tektok harusnya kan ya kan jadi kita harus booking ulang jadi buat kalian kalau booking ini jangan sampai salah kayak kita aku pakai tri soalnya salah booking kita booking ulang ini kita cek logistiknya tadi iya ternyata kan oke kita udah ready for night apanya astaga mereka ketinggalan trekking polnya ini kita udah sampai di kapurannya jalur pendagian sewa sekarang udah di jam 11 kita mulai trek kita mau Oh izin karena kita bawa drone jadi kita mau izin dulu boleh nggak misalnya diperaturan nggak boleh lupa Oke ya kenapa yang pertama itu mengganggu burung burung kita lemes nggak boleh buat dua atras apa misalnya kalau ada orang lagi book semak semak nanti kelihatan dari atas kan ya jadi ini buat peta kita bahwa nanti kita bakalan mungkin dipos tuh pos antara pos tiga sama dua kita ngepos disitu kali nanti yang selanjutnya pelayanan kami dari jam 8 sampai jam 4 besok usahakan jam 4 sudah sampai disini lagi maksimal maksimal seperti itu kalau lebih gimana Mas misal kalau lebih biasanya pengambilan identitas KPB karena disini belum sudah nggak ada orang itu ngambilnya besok hari lagi berarti jam 8 kita baru mau naik ini udah disambut sama monyet-monyet Mongkai Oh my god Halo temannya Echa Wow so much oh my god sekarang di jam 11 udah mulai trek dan ini buat tracknya dari basecamp apa pertama pos 1 masih tanah dan banyak landainya wow cerah blue semangat ini budaya kita itu Om kita itu Umi kita berpikir adalah tempat batu nah disana kalian nanti istirahat terakhir dan disana nggak boleh istirahat lagi sampai misal Om bercerita tapi disana bebas ngapain jadi pos dua itu di HM 17 tadi kita tahu baru sampe di HM 12 5 HM lagi tau nggak sih HM tuh maksudnya apa nanti aku kasih lihat pelangnya deh Hai hubungi monyet itu monyet orang apa monyet asal itu ada orang-orang Oh ini buat jalurnya kayak gini Oh apa itu jalur ah jalur lintas apa itu nah ini nih jalurnya udah mulai berbatuan kayak gini nih udah menguras tenaga banget nih Oh ya katanya tuh disini banyak begal begalnya itu monyet jadi hati-hati buat kalian yang bawa makanan semangat bro nah ini buat plang HM nya kita udah sampai di 14 oh semangat aja Wow udah di jam berapa nih udah di jam 13 jam 1 kita baru sampai di HM 14 dua lagi lagi kita udah sampai di HM 14 itu pos 14 17 ini udah sampai di pos satu dari ketinggian 2.189 mdpl Wow kita sampai sini saya masih sekitar dua jam setengah dan ini mereka sekitar dua jam setengah kita udah sampai di pos satu guys karena saya masih di peta tadi jatuh satu setengah jam tapi kita dua jam setengah karena emang kita niatnya slow pendaki slow eh beneran dan jurnya udah jam berapa ini dah jam sah2 dan cuacanya disana biru disana bergabut kita disini mau istirahat dulu bentar wah nah sekarang udah salah dua ini di ketinggian 2.189 mdpl sekarang udah dipukul 1345 melanjutkan perjalanan menuju ke pos dua wah kita slow banget dan ini buat di ketinggian 2.189 mdpl udah mulai rimbun ya tenang kiri rimbun pepohonan wuhu tracknya masih tanah kita udah sampai di perhutanan dan ini lumutnya Wow keren banget perhutani keren banget Hai say hey my vlog guys guys apa mana saya cakep banget coy saya cakep banget nih cepet-cepet Tuan Putri siap siap bagus sabar dulu lah ini yang kita cari guys oh ya cakep tau disini kita foto aja dulu disini ini buat treknya menuju ke pos dua udah mulai nanjak tapi nanjanya nanjak tanah Makasih itu nanjanya nanjak tanah iya sih tadi nanja anjir nanjanya tuh nanja yang butuh tenaga bakal lipat gitu loh kalau tadi itu nanjanya lanjat ladai Wow gimana nih gara-gara dron nggak ada butet hilang ya inilah merbabu sekarang Viaselo dia nyesel guys gak boleh bawa drone pada filmnya secantik ini wah Masya Allah tuh ada gunung merapi ini merapi tapi enggak begitu kelihatan suami udah sampai di simpang macan di jamsah tiga sekitar sengah jam dari pos dua eh kok box dua pas satu ada yang mau kancing bahu 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 selamat menikmati sekarang di jam 15 tadi habis makan langsung lanjut perjalanan lagi dan treknya naik iyalah dari tadi naik banget inget kita kayak gini nih oke ini jalurnya udah mulai akar-akar dan disitu ada apa ya tali ini jalur ter-extreme pertama yang kita dapat tali temarinya dari bawah sampai atas ini panjang banget tuh sampai atas sana juga mantap sebenarnya ada dua jalur sih kanan sama kiri kita ambil yang kiri karena disitu ada HM tanda HM kita ambil yang kiri ih bunganya cantik tau nih pas 2 SD coy mantap jadi seragen lagi berapa orang nih maka 5 cowok semua ya Wow iya yang tebus tadi yang kanan Wow ini ada kita udah sampai di pos 2 luas terhadap luas 2 dan disana udah kelihatan sahabat-sahabatnya sekarang udah di jam 4 kurang lima belasan kita mau berhenti disini dulu mau jahat terus mereka mau sholat hari ini aku baru enggak sholat jadi eh sederhana deh oke nice oh my god oh di jam 16 lebih 16 lanjut perjalanan 17.3 udah mulai pilok ya bun dan jalurnya udah terbuka vegetasinya udah jarang terpohonan itu temen kita kakinya kena cedera semoga iya nanti kalau ketemu balikin kalau enggak ya enggak apa-apa eh ya enggak gitu loh mas ketemu kita yang ada adik kecilnya ada mas baik hati yang nolongin temen kita yang kena cedera dari bui tau mau oke ini udah kerasa banget banyak debu karena musim kemarau jadi debunya nih semua kerasa oh my god gemeter kalian dan kalian harus lihat wow view nya Masya Allah indah banget huh apa eh apa surat apa Arum kabih ayi ala ira bagumat tukad diban asik wow Masya Allah beautiful huh terjala apa ini tanjakannya hey bro lebih tanjakan mana ini apa semero semero ya oke oke yang pernah ke semero aku sih belum kapan ya kapan ya iya sih kalau udah buka ntar aku bakal cobain kesana ini tas aku ini tas aku isinya tenda kata rita sempat pasukan bawa tenda seberat beban hidup wow the view kalian harus lihat ini pohonnya bunga edulus banyak banget woi kayak jamur tau tau dari kamera ini bunga edulus nih tapi belum mekar makanya nanti di bulan agustus woi yeay alhamdulillah kita udah sampai di pos tiga tuh pos tiganya disini kita bakalan nge-camp disini karena temen kita udah cira jadi gak mungkin nih kita mau naik kesana nih jadi sabana satu tuh masih naik kesana tuh naik kesana tuh ada orang baru naik kelihatan gak sih nih ada orang baru naik dan gak mungkin nih temen ku yang sederhana naik kayak gitu karena terjel dan ini pos tiganya yeay ini pos tiga ada tenda satu sih disana nih mungkin nanti kalo setelah malem nambah kok ada dua tenda coy guys soalnya ini kita tadi gunung merahunya kelihatan gimana sekarang udah kebuk tapi tuh udah kebuk udah kebuk terus ambil ini youtube dan karena ada senja masya Allah hari ini merahunya jahat banget coy haaah alhamdulillah terbayarkan nice wow masya Allah ini udah banget ini pemandangan gunung merebadu merebagu masya Allah sore hari ini dan ada bintang dan bulan dan ini untuk senja sore hari ini bro wow so beautiful masya Allah dan disana ada gunung merahmi yang sangat gagah sekali wow masya Allah masya Allah masya Allah ini dari apa tenda kita udah berdiri terus kita mau masak sekarang sup sup kebiasaan dia kalau gunung sih masaknya sup ini yang potong-potong udah nginep lagi disini ini ada tamu mereka mau turun malam ini ini ya ntar dulu nih lihat nih sebelum makan aja sebelum makan aja nih kita ngondang dulu udah 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 ini ada sup dia keburu lapar guys keburu lapar dingin ntar 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 habis makan terus kita mau masak puding tuh gak jadi gak jadi lah besok yaudah lanjut sleep kita ketemu di besok summit ya guys jam berapa sekarang? jam 8 jam 8 jam 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 5 pagi ntar pagi ini kita summitnya padahal tayang jam 3 ternyata bangun jam 4 terus sekarang jam 5 summitnya jam 5 wah dingin tapi hari ini celah semuanya Wow, ini mentari pagi ini Di jam 5 Nah, di sana ada Kecil Bawa cukup? Kami retek Bunga gitu Kami retek Wah, mentari pagi Wow, Masya Allah Ini dari Post 3 Kita summit Sendiri Gak ada summit orang lain Kebanyan dari Sabana 1 Dan di sana gunung merapinya Kelihatan Wah, ada city like Ini buat track menuju ke Sabana 1 Ke Post 4 Dia terjala banget Menenjaknya Ini track extreme nomor 2 Dari yang kemarin Kayak gini Itu tadi laki-laki merah Di sana Dan View-nya Wow, Masya Allah Masya Allah Indah banget Ini Sunrise pagi ini Di Pumbu Merababu Masya Allah Masya Allah Sali ayi ala Iroh bitumatukat ziban Wow, kalian bisa lihat ini Sunrise pagi ini Masya Allah Nah, di sana gunung merapinya Bila-bila Sali ayi ala Iroh bitumatukat ziban yuk lanjut ke bos jam 6 kita udah sampai di bos ketinggian berapa? 2776 db di sini yang akan di walaupun sana mereka akan di sana tuh di bawah nggak? nggak iya iya emang kenapa? cek poin? ya biar tau aja kalau kita disambil nanti dibalik bukit ini dibalik bukit ini baru puncaknya nah itu yang jalan kita flashback di 2018 2020 di Sabana 1 apa mau makan di sini? nih flashback banget sama teman-teman kita makan 9 dulu nih dan bit of you selan banget tuh lautan awannya disana lanjut ke Sabana 2 jalannya semuanya terjal lagi tapi banyak bunga edulis kanan-kirinya nih yang telah kudaki guna itu baru-baru yang remedi itu nih jalannya terjal terus ini sekali jadinya wah wah ini sebanget masya Allah bener-bener kita kayak ngapain semangatin kita udah sampai di Sabana 2 guys dan satu tanjakan lagi tuh satu punggungan kita udah sampai di puncak Merbago nanti sekarang udah berapa? sekarang di jam harus mencetin dulu jam 7 wow jam 7 baru sampai Sabana 2 nanti paling sampai puncak jam 8 lah ya langsung sejam setinggi itu enggak enggak ya wes 30 menit ya udah di Sabana 2 pos 5 disini jadi kita lewat yang sebelah sini nih ini nih kan ada kanan sama kiri kita ambil yang sebelah kanan tuh sini katanya kalau yang sebelah kiri itu terlalu terjal kalau naik bagusnya nanti dibuat turun nih yang sebelah kiri sini wow edelwisnya banyak coy kenapa edelwis dijagain banyak orang iya kalau kalau gak ada yang jagain itu aku tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet menunggu sih nih jalan air nih jalan air kalau hujan ngeri lebih puncaknya masih bisa kita naik sambil lihat video kita kayak tambah semangin itu karena punya merapi yang super cerah banget ya ya walaupun jalannya tidak dengan jalan air enggak lah makan apa mas mi kok ngemesin aduh baper gak tuh kita sama ketemu masih lagi yang kemarin bantuin temen kita sampai disini One Morgan udah sampai sama puncak Hai dede kamu sampai puncak keren banget bro keren Iya kelas 2 SD mantap kali weh wuuh keren coy bisa anakku tak ajarin apa foto sama siapa yuk Oke sampai di puncaknya bunyi-bunyi kenang sawabang ketinggalan 3000 122 mdpl dari sekarang jam 9.00 tadi dari bawah pos tiga kan jam lima empat jam mesin-mesinnya kita semua musen wuuh temen-temen masih di bawah ah nice masih cerah dong disini ini view dari apa dari via selo dan disana itu nah ini ini swanting terus yang itu ada tiang itu tekelan tuh dan disana ada gunung sumbing sindoro nih sumbing sindoro terus dimana nih ini Andong nih Andong terus disana ada tolomoyo tolomoyo nih udah semua yang telomoyo aku malu belum padahal bisa buat ini naik motor next deh kesana tolomoyo haa puncaknya sepi ini mereka nih Bapak konten kreaktor juga nih kita udah sampai di puncak keduanya nih triangulasi jadi tadi nah apa puncak pertama ya tadi puncaknya ini nyusul dia puncak keduanya disana habis ini nih triangulasinya disini ketinggiannya 3142 mdpl kalau swantingnya lewat sana kalau swanting kasih selalu dari jam setengah 10 bro guys karena baterai udah limit jadi aku close videonya disini aja dibuka tra triangulasi ya oke terima kasih udah nonton sampai akhir jangan lupa di like comment and subscribe asyikeng thank you sampai ketemu di video selanjutnya atau di perjalanan mana sampai kembali bergantung apa-apa